Petugas dari Kejaksaan Negeri Belopa yang melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu membawa sejumlah dokumen dari dalam ruangan yang dimasukkan di dalam koper. Saat ini Kejaksaan Negeri Belopa Kabupaten Luwu telah menetapkan 3 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah SD dan SMP tahun anggaran 2019 yang melibatkan pejabat di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu dan pihak pelaksana dan pengadaan barang tersebut yakni AA selaku PPK dan juga menjabat sebagai Kepala Seksi Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu FP pelaksana pekerjaan, pengadaan seragam sekolah, dan IHA dari pihak pelaksana. Penggeledahan itu dilakukan berdasarkan penetasan izin geledah dari PN Luwu Jadi kami kan mencari dokumen-dokumen yang nantinya itu menjadi bukti yang berkaitan erat dengan pembuktian dengan kasus ini Jadi beberapa yang kami dapatkan itu yang asli sesuai yang sudah di dalam proses penyidikan baik umum dan penetapan tersangka ini itulah yang kami dapatkan dan tentunya itu semua untuk mendukung pembuktian sudah terjadinya atau timbulnya pergian keuangan negara akibat pengadaannya Kasus korupsi pengadaan teragam sekolah SD dan SMP ini merugikan negara hingga 533 juta rupiah pihak kejaksaan masih melakukan penyelidikan untuk mencari pihak terkait lainnya Amran Amir, Kompas TV